Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan masyarakat mendapatkan benefit paling banyak dalam menerapkan atau dalam mengakuisisi produk digital ini. Dengan digital ini akan diserve dengan berbagai produk keuangan yang ada. Sehingga ini akan bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan inklusi keuangan kita ke depan. Dan ini merupakan bagian dari program inklusi keuangan Indonesia. Bersinergi dalam akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Bersinergi karena rangkaian acara selama lima hari ini dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian. Dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia dan 16 kementerian lembaga. Dari pemerintah dan termasuk Bank Indonesia dan juga OJK. 14 industri dari perbankan, dari marketplace e-commerce, dari uang elektronik, dari payment gateway. Dan lima asosiasi. Inilah sinergi kita bersama-sama melakukan akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia. Rangka strategi ekonomi digital ini didukung oleh empat pilar utama. Yang dipetakan sesuai dengan periode nasional dan program-program unggulan pemerintah. Pilar pertama adalah pengembangan sumber daya manusia. Khususnya talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. Yang kedua tentu infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang kuat yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi. Serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut. Kemudian pilar ketiga adalah penyederhanaan berbagai birokrasi melalui kebijakan aturan dan standar yang mendukung dan mengurangi hambatan-hambatan inovasi. Pilar keempat adalah riset dan inovasi digital yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan mengurangi ketergantungan sumber daya alam serta mendorong transformasi ekonomi. Kami masih mendukung terbentuknya akuntabilitas, data, dan informasi keuangan daerah yang dibangun berdasarkan teknologi digital. Pelaksanaan digitalisasi di dalam keuangan negara juga terjadi dalam layanan pemerintah. Pembayaran pajak dan PNBP dilakukan menggunakan channel pembayaran digital dan beberapa platform e-commerce bahkan sudah bergabung dengan kami sebagai lembaga persepsi. Jadi tidak hanya bank sekarang di dalam MPN G3 kita, beberapa platform seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Pinet sudah menjadi lembaga persepsi untuk pembayaran. Terima kasih.